Terima kasih Sejak dulu kita saat sekolah diajarkan bahwa bentuk bumi itu adalah bulan Namun ternyata sebagian orang masih menanggungkan apakah bentuk bumi itu bulan atau datar Mengenai bentuk bumi, orang yang menang dulu mendapatkan informasi dari pelamatan secara lafsu Atau melalui kisah-kisah mitologi yang tersebar di daerah masing-masing Seperti contoh untuk mitologi Mesir, ternyata bumi kita terbentuk dari Nut sang Dewi Langit sebagai atapnya Dan Gep sang Dewa Bumi Dewa Matahari Ra merintahkan kupinya Suh sang Dewi Hujan untuk memisahkan kedua anaknya, Nut dan Gep Sejak saat itu Nut hanya menyentuh Gep melalui ujung-ujung dari jari kaki dan tangannya Maka terbentuklah bumi kita Sedangkan kosmologi bahan koma dimulai dari bangsa Irmadi Taulus dipertirakan merupakan kisah pertama yang besung gambaran dari alat semesta Menurut Taulus, bumi kita berbentuk pilihan data yang tertakung di permukaan air Kemudian muncul Aristoteles Menurut Aristoteles, bentuk bumi kita adalah bulan Hal ini didiktikan dari fenomena berkanda bulan Dimana berkanda bulan ini merupakan fenomena Dimana bumi kita berada di antara bumi dan matahari Dan bayangan bumi yang terdapat di bulan selalu berbentuk bulan Yang membuktikan bahwa bentuk bumi kita adalah bulan Lalu munculah Nicholas Copernicus Yang merasa tidak bulas akan teori sebelumnya Menurutnya bukan bumi yang berdiri di pusatnya Membalinkan mata kari yang berdiri pusat Sedangkan bumi, planet-planet dan di dalam klinik berputar mengeliling mata kari Hal ini merupakan awal-awal teori lancurnya teori heliocentris Namun Aristoteles menurut bahwa mulut kita sempurna pusat dari awam semesta Sedangkan matahari dan padan-padan lainnya berputar mengeliling dunia kita Teori ini dikenal dengan nama teori heliocentris Dan teori Aristoteles ini dipercayai kebenaran pada masa itu Kerana dilengkapi, berdiri pasangan Namun kita dipercayai kebenaran dari awam semesta Tidak memiliki lalasan yang kuat dan tidak akur Namun seseorang masih saja ada yang merugukan tentang bentuk bumi kita Ialah Samuel Merli Roboter Dengan percobaannya, yaitu benchmark level Ia menganggap bahwa bentuk bumi kita merupakan datar Lalu bagaimana untuk membuktikan bahwa bentuk bumi kita itu buka? Selain dari pengamatan berkana bulan yang dipercayai oleh Aristoteles Jika bumi kita berbentuk datar dan disinari oleh sinar matahari Maka seluruh permukaan di bumi kita akan terpapar oleh sinar matahari Yang menyebabkan tidak terjadinya musim dingin Atau tidak adanya tempat yang tidak terkena sinar matahari Padahal kenyataannya Ada wilayah yang dalam kurun waktu cukup lama Tidak terpapar sinar matahari Yang menyebabkan wilayah tersebut mengalami musim dingin Hal ini dikarenakan akibat terhalal oleh kontur permukaan bumi kita yang bulat Selain itu, karena bentuk bumi kita bulat Bagi kita yang tinggal di belahan bumi bagian selatan Kita akan merasa kesulitan Atau bahkan sama sekali tidak bisa melihat bintang-bintang yang berada di belahan bumi bagian utara Atau disebut dengan seri komolar Begitu juga dengan kita yang tinggal di belahan bumi bagian utara Kita tidak akan bisa melihat bintang-bintang yang berada di belahan bumi bagian selatan Dan jika bumi kita datar Kita tidak akan merasa kesulitan untuk melihatnya Bagaimana penjelasan tentang bentuk bumi kita tadi? Cukup menarik ya Semoga dapat menanggung wawasan sahabat-sahabat semua terkait yang lu astronomi Sekian video kali ini Nampilkan video kami berikutnya Salam Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati